Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Raudah TV Seperti yang kita ketahui Kiamat tidak dapat dipastikan kapan akan terjadi Walaupun begitu Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan petunjuk mengenai tanda-tanda kiamat Rasulullah s.a.w. atas petunjuk Allah juga telah meriwayatkan banyak tanda kiamat Dalam beberapa riwayat, Rasulullah juga menyebutkan Sejumlah tempat yang menjadi tanda kiamat itu terjadi Jika fenomena-fenomena tersebut muncul di tempat itu Niscaya kiamat semakin dekat Berikut adalah 3 tempat terjadinya tanda kiamat Simak terus videonya hingga akhir 1. Kurasan Jika kita mendengar tentang riwayat-riwayat kemunculan Dajjal Pasti kita tidak asing lagi dengan tempat yang bernama Kurasan Karena diakini tempat munculnya Dajjal pertama kali di antara manusia Dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan Tirmizi Dajjal akan keluar dari muka bumi ini Di bagian timur yang bernama Kurasan 2. Eden di Yaman Dalam riwayat Al-Trimizi Rasulullah SAW bersabda Api itu akan keluar dari dasar Lereng Eden Mengerah manusia Api itu akan diam ketika manusia tertidur Api itu berjalan ketika manusia berjalan Jika kita telusuri faktanya Saat ini kota Eden yang berada di negeri Yaman Terletak di atas selereng gunung berapi yang besar Yang sewaktu-waktu dapat meletus 3. Danau Tiberias atau Tabariyah Dari An-Nuas Rasulullah SAW bersabda Kemudian Allah SWT mengeluarkan Ya'jud dan Ma'jud Mereka turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi Setelah itu gerombolan atau barisan pertama dari mereka Melewati Danau Tabariyah Dan meminum habis semua air dalam danau tersebut Hadis riwayat muslim Ad-Germizi Abu Daud dan Ibnu Majah Jika kita perhatikan Danau ini terletak di utara Palestina Yang menjadi muara sungai Jordania Dan menjelang hari kiamat nanti Air danau Tiberias akan disedot habis oleh Ya'jud dan Ma'jud Itu dia 3 tempat yang menjadi fenomena Tanda-tanda kiamat sudah semakin dekat Semoga video ini menambah keilmuan kita sebagai U Terima kasih telah menonton!